Halo, Assalamualaikum Nah, kali ini aku bakalan buat olahan pisang dan telur Nah, kira-kira seperti apa ya? Yuk, langsung aja kita memasak Nah, ini pertama-tama kita langsung aja potong kecil-kecil pisang Nah, ini aku pakai 4 buah Untuk pisangnya sendiri, kalian bebas menggunakan pisang apa aja Selanjutnya, kita tambahkan dengan kocokan telur 2 butir Selanjutnya, tambahkan 3 sendok makan gula pasir Kemudian, tambahkan 400 ml susu full cream ataupun susu cair Oke, kita blender Nah, ini udah halus Kemudian kita tuang ke dalam mangkok Setelah itu, tambahkan 10 sendok makan tepung terigu Kemudian kita aduk-aduk Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teh ragi Nah, ini aku pakai ragi instant ya Oke, selanjutnya tambahkan pewarna Ini aku pakai pewarna hijau Tentunya ini masih aman untuk kita konsumsi Nah, ini kita aduk-aduk hingga semua bahan tadi tercampur rata Oke, selanjutnya kita mau diamkan dulu Jangan lupa kita bungkus kayak gini Supaya raginya aktif Oke, kita sisihkan Ini aku diamkan selama 30 menit Oke, ini udah siap Kita aduk-aduk dulu untuk menghilangkan gelembungnya Setelah itu, panaskan cetakan Nah, untuk cetakan ini Kalian boleh ganti dengan menggunakan teflon Jangan lupa kalian olesi dengan margarin ya Biar nggak lengket Tuangkan adonan ke dalam cetakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Kemudian kita tutup Nah, ini aku bakar atau aku masak cuma sekitar 10 menit aja dengan api kecil Nah, ini udah kelihatan kan? Oke, saatnya kita angkat Ini gampang banget kita lepas dari cetakan Nah, terakhir Selagi masih hangat Kalian bisa olesi lagi margarin Setelah itu, kalian bisa beri topping di atasnya Nah, ini yang pertama aku kasih sprinkle Kemudian yang kedua ini aku kasih parutan biju Dan yang ketiga ini aku kasih coklat Nah, ini udah siap Ini kelihatan enak banget ya Dijamin ini cocok banget untuk dijadiin sarapan Oke, terima kasih Semoga ini membantu And bye Bye Sub indo by broth3rmax